Hai guys kembali kembali lagi bersama saya aku aku belum bisa senyum selebar mungkin karena ini tuh masih ketat wajahku guys nih lihat pada rontok kulitnya nggak tahu berapa hari mungkin hari minggu nanti udah udah mendingan dan ini tuh rasanya tuh rasanya tuh perih guys kalau kena air ya apalagi kalau pas dikasih krim gitu jadi nah ini tuh menghilangkan kulit mati guys jadi nih udah mendingan sih agak aku tuh mau cerita berkali-kali sebenarnya aku males cerita ini guys tapi memang rasanya kini ngulak ngati gitu jadi gini Hai jadikan aku punya grup reseller ya kan grup reseller itu ya ada orang luar juga apa namanya yang juga ada teman kita juga gitu loh guys nah dari sejak bulan kenapa itu loh itu tuh ada customer eh bukan reseller kalau customer yang masuk grup ya guys ya kecuali kalau mereka mau masuk grup terus beli dan diet apa lagi nggak papa aku boleh kayak gitu boleh belanja sah-sah aja mau beli satu entah dua kayak gitu dan mungkin kalau masuk grup itu harga lebih murah contohnya ya di grup itu aku eh biasanya aku dijual di grup-grup Facebook itu kan contohnya 50 ya kan dan kalau kalian masuk grup itu aku bisa ngasih harga 30 atau 35 kayak gitu tergantung kalian mengambil untungnya kayak gitu kalau aku memang ngambil untungnya nggak banyak cuman kan aku bisa menghitung mau bagaimana caranya agar aku masih untung gitu dan aku ngejual itu tuh ya Insya Allah juga menurut syarat Islam ya aku nggak mau ambil terlalu banyak karena itu nggak boleh kayak gitu kenapa aku milih berdagang ya mungkin karena dulu Nabi Muhammad juga berdagang gitu aku tuh selalu mikir seperti itu guys dan Alhamdulillahnya sampai sekarang berjalan lancar walaupun kemarin memang agak jatuh bukan jatuh sih cuma Alhamdulillahnya tuh apa namanya orderan tuh banyak kayak gitu loh jadi tak tambahin jadi 1.500-1.500 kalau di Indonesia kan itu sekitar 6 jutaan ya kayak gitu Nah dan kalau dibilang udah balik modal belum udah dalam waktu dua minggu kita dibalik modal gitu kayak gitu guys udah Alhamdulillahnya dan sekarang kita muterin itu uang memang bener-bener uangnya uangnya uang untung dan kita masih bisa mendapat untung setiap bulannya itu bisa dibilang berapa ya ya sekiranya sekiranya tuh 4.000 3.000-4.000 gitu uang hong 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 ya mungkin ya kayak berapa ya 6-8 juta itu dibagi-2 kayak gitu disini aku mau ceritakan dulu ada kayak apa namanya ya sebenarnya teman sih kita tuh selalu bareng-bareng selalu ya bareng-bareng mungkin dia tuh masuk resellerku ibaratnya udah dienakin dia tuh liburnya gak bisa setiap minggu libur terus kalau libur tuh dia juga berangkatnya siang temenku gimana ya membantu dia kalau dia minta libur temenku yang COD ya partnerku itu terus ibaratnya bantu kalau dia berangkat siang pun dia bantu COD nah pada suatu hari ada yang rahasia-rahasanya lain itu dia masih di dalam grup jadi masih di dalam grup dan dia tuh mengambil contoh barang kita untuk membandingkan ke grup lain kayak gitu dan aku tuh seperti itu gak suka kenapa aku gak suka karena disini posisinya dia tuh membandingkan harga yang telah ada kayak gitu loh guys itu aku gak suka makanya kenapa aku bertindak sekeras ibaratnya tegas bukan keras ya tegas dan aku keluarkan dia guys kayak gitu aku tuh karena dia dulu karena dia tuh temennya temenku bukan dari aku kalau dari aku memang aku tanya aku tuh langsung jebri kamu udah ambil barang sendiri atau kamu masuk grup orang lain kalau kamu seperti itu aku keluarkan kayak gitu karena aku gak mau disini kamu cuma mengambil contoh barang dari aku dan kamu jual lebih murah kayak gitu loh kalau sebenarnya kalau mau dia jual lebih murah atau gimana itu terserah dia karena kan masalah untung atau gak untung kan itu dia sendiri kayak gitu loh tapi disini posisinya dia mengambil gambarku tapi dia ordernya di orang lain kayak gitu nah aku udah keluarin dua orang dan ini satu orang ini tuh gini loh guys aku gak masalah seandainya dia memang bilang pep aku keluar grup ya karena aku sekarang udah ambil barang sendiri dari China oke aku gak masalah gak apa-apa it's okay malah kalau memang dia gak bisa aku bisa membantu bagaimana caranya order barang bagaimana caranya ambil untung dari barang itu bagaimana cara mengirim barangnya kesini atau blablabla kayak gitu loh itu aku fan-fan aja aku bisa ngasih dia apa namanya cara bagaimana caranya order dari China sendiri itu gimana kalau memang dia jujur dengan kita kayak gitu loh guys tapi disini posisinya enggak guys kayak gitu dan dia tuh memang orangnya aku dulu tuh up di grup facebook ya kan tapi karena aku lihat dia resellerku dan dia up di grup facebook otomatis aku gak mau ngambil rezekinya dia kalau dia up di grup facebook dan dia order aku itu udah rezekiku berarti rezekiku udah segitu aku udah bersyukur banget ya kan nah tapi disini posisinya kenapa aku upload di grup lagi karena dia aku lihat aku tadinya uploadnya 1,2,3 aku belum ngah tapi akhirnya aku liat tapi ini kini bukan barang dari aku dia upload dari jam segini dan kita uploadnya jam segini itu bukan barang ini akhirnya aku ngah dan lama-lama dia tuh upload sendiri dan kenapa aku nyakur dia bukan karena aku bunci atau gimana enggak aku cuma tanya beb kamu udah ambil sendiri ya kayak gitu dan dia siapnya iya yaudah aku izin ya aku izin ngeluarin kamu karena kamu udah punya sendiri gitu ya seperti yang aku sampaikan di awal aku gak mau dia ambil jam berde aku dan aku jual di grup 35 tapi dia jual di grup facebook itu 35 sebenarnya kayak gitu dia sama aja dia mematikan pasaran yang ada di sekitar kayak gitu loh dan dia jual lebih murah gitu contohnya contohnya itu bag biasa bag biasa itu aku jual satunya itu 35 kenapa aku jual satunya 35 itu untuk grup facebook untuk customer kalau untuk wrestler memang aku jual satunya itu 25 gitu ya paham kan jadi mereka masih dapat untung 10 dolar dan buat untung 10 dolar itu udah banyak karena apa dia tidak apa namanya tidak modal dia tidak ambil barang sendiri dia tidak pusing kayak gitu loh guys nah kalau seandainya kamu ambil barang itu dan kamu jual dengan harga 35 dolar itu untuk kamu aja itu belum untung kamu tuh rugi banyak karena disini itu untuk dari China ke Hongkong atau dari laut lautan Hongkong yang paling ujung untuk datang ke alamat kita itu ada ongkirnya kayak gitu loh guys dan ongkirnya itu kalau sedikit malah mahal jadi kalau sekarang order banyak itu murah kenapa aku bisa jual murah seperti itu gitu loh guys dan si orang ini itu udah enak banget dia berangkatnya siang temanku yang COD dia apa namanya gak libur pun temanku yang COD kayak gitu loh kalau makan memang makan kita ayo bareng-bareng siapa sih libur karaku dia makan bareng dia makan juga aku siapkan aku belikan bukan aku mungkin enggak cuma dia itu enggak berpikir kalau seandainya dia ikut orang itu seperti apa atau bagus sekali kalau memang dia memang ambil sendiri jadi dia enggak ngerepotin orang lain gitu loh guys gitu dan gimana ya sebenarnya dia ambil barang belum ada uang oke kita oke aja memang kalau yang lain enggak bisa ya enggak bisa tapi kalau untuk dia enggak enggak apa-apa karena mungkin enggak ada walaupun barang udah diambil ini ya tapi uangnya belum di story mungkin kita oke aja guys lebih seminggu dua minggu itu kita oke oke aja gitu karena kita sebagian mungkin aduh aku berpikir dia teman aku gitu aku enggak bisa menghakimi dia kamu harus bayar gini gini karena barang udah diambil enggak 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 mau seperti itu ya pengertiannya dia aja kayak gitu tapi disini yang aku tidak suka itu kenapa dia mau ambil barang sendiri tanpa ngomong ke aku bukan masalah harus ngomong ke aku enggak maksudnya gini loh aku ambil barang sendiri ya sekarang aku tak keluar dari grup kamu aku tak ambil sendiri email aku dukung loh guys oh ya enggak apa-apa kamu bisa enggak kalau enggak bisa nanti tak ajarin kayak gini itu contohnya temanku yang sekarang partnerku aku udah nyuruh dia kamu ambil sendiri tak ajarin sampai dia bisa tapi kenapa kita sekarang memutuskan untuk jadi satu bergabung jadi satu karena ya mungkin prinsip kita itu sama kayak gitu kayak memang dulu kalau kita sendiri sendiri itu waktu order itu memang apa ya kayak kekurangan modal kita harus tang sana harus tang sini kayak gitu tapi alhamdulillah sekarang enggak karena kita memang bergabung jadi uang modal ya udah uang modal segitu memang kalau kurang kita tambahin tapi hari minggu barang udah dambai kita kembalikan kayak gitu intinya kita tuh bisa memacakan permasalahan kita tuh bareng-bareng kayak gitu kalau memang satu orang tuh enggak bisa kalau kayak gini kan kita bisa kontrol jadi temenku yang upload gambar dan aku disini yang order barang yang nyaratin uang masuk uang keluar kayak gitu loh guys kayak gitu jadi maaf ya mungkin aku secara pribadi aku minta maaf kenapa aku keluarin ya alesannya ya seperti itu aku sih enggak masalah kayak gitu seandainya memang kamu apa ya kayak kayak yaudahlah kita bebek aja kayak gitu tapi dia tuh enggak dia tuh diem lama-lama diem-diem-diem tapi enggak tahu permasalahan permasalahan atau per kesalahanku dan temenku itu apa dia enggak pernah ngomong kayak gitu jadi dia tuh diem-diem aja dan aku itu oke enggak apa-apa itu urusan kamu cuman ya kita cuma bisa lihatin aja bagaimana kedepannya nanti kayak gitu loh ya mungkin aku sampai aku sama partnerku ini ya temenku ini kita bingung eh tel dia tuh sampai ngomong sama aku tanya sama aku salah aku kok 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 ngini ya aku enggak ngerti aku juga enggak tahu salah aku apa bisa-bisa kita didiemin kayak gini kita kan enggak tahu gitu loh kita tuh apa ya walaupun apapun itu ya teman-teman hal masalah pribadi ya pribadi enggak aku enggak mau mencampurkan hal pribadiku dengan mereka gitu kecuali kalau aku juhat ke dia itu isuki enggak apa-apa dia pun begitu tapi kalau hal pribadi memang kalau kamu mengizinkan untuk share ya sharing aja enggak apa-apa tapi kalau kemasalahan pribadi terus dibawa ke teman kayak gitu kan enggak baik juga guys maksudnya gini loh dia tuh marahnya sama pacarnya ya kan tapi disini kita dimarahin juga kayak gitu aku enggak pernah kayak gitu guys marah sama pacarku ya wess kalau pacarku ya kalau temanku ya enggak kayak gitu tapi kalau dia enggak guys dia semua kalau dia marah sama pacarnya ya kita juga dimarahin misalnya didimini gitu loh dia kan enggak fair banget ya gitu yaudahlah guys gitu aja suhatan aku biar aku tuh enak-enakku bisa tersampaikan gitu loh dan kalian bisa mengasih apa ya kayak saran kayak motivasi bagaimana caranya aku menghadapi orang seperti itu makasih ya guys ya oke mau lanjut kerja dulu sebelum aku pulang gitu ya see you selamat menikmati